Intro Pemirsa Buka Mata Buka Hati Dalam pembahasan tadi dijelaskan bagaimana istimewanya usia 40 bagi manusia Dimana Al-Quran membahasnya secara khusus Begitupun dengan Rasulullah SAW yang menyampaikan sabdanya ketika manusia memasuki usia 40 tahun Peringatan pun disampaikan sahabat-sahabat Rasulullah SAW saat kita sebagai umat manusia memasuki usia 40 tahun Ternyata ada rahasia lain saat manusia memasuki usia 40 tahun yaitu kesempurnaan dari perkembangan otak Kesempurnaan akal manusia tidak akan muncul kembali kecuali di usia 40 tahun Para ilmuwan menyatakan dengan tegas bahwa kesempurnaan pertumbuhan otak terjadi pada usia kira-kira 20 tahun Namun pada kenyataannya melalui penelitian terbaru ditemukan bahwa perkembangan otak telus berlangsung hingga penghujung usia 40 tahun Surat kabar Telegraph pernah menerbitkan sebuah artikel yang mengungkapkan perkembangan otak Dalam artikel tersebut menuliskan Anda mungkin mengira Anda akan menjadi sepenuhnya matang dalam pikiran saat berusia 21 tahun Tetapi pada penelitian terbaru menunjukkan otak Anda tidak berhenti sampai akhir usia 40 tahun Dalam penelitiannya para ilmuwan menggunakan alat terbaru yang berfungsi untuk mengukur aktivitas dan perubahan di daerah otak Dari penelitian baru tersebut juga menegaskan bahwa daerah otak yang terus tumbuh adalah bagian bawah ubun-ubun Atau yang dinamakan para ilmuwan dengan prefrontal cortex Bagian paling atas dan bagian terdepan dari otak Daerah ini berperan penting dalam pengambilan keputusan, interaksi sosial, dan fungsi-fungsi kepribadian yang lain Seperti perencanaan, tingkah laku, dan pemahaman terhadap orang lain Bagian otak inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya Seorang profesor dari University College London, Sarah Jane Blakemore Kemudian dia melanjutkan, tetapi percobaan scan resonansi magnetik atau FMRI pada otak menunjukkan Bahwa pertumbuhan otak akan terus berlanjut sepanjang usia 30 sampai dengan 40 tahunan dari umur manusia Dan daerah yang paling penting serta daerah paling besar adalah ubun-ubun Sebenarnya rahasia mengenai perkembangan otak terutama ubun-ubun Sudah ada di dalam Al-Quran dalam firman Allah SWT Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Robku dan Robmu Tidak ada suatu binatang melatapun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya Sesungguhnya Robku di atas jalan yang lurus Quran Surat Hud ayat 56 Demikian juga dengan Rasulullah SAW bersabda dalam doanya Ubun-ubunku di tanganmu Lantas bagaimanakah jika usia manusia sudah melewati usia 40 tahun Terutama dengan kinerja otak yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Dan juga sudah dilakukan penelitian oleh para ahli Ternyata setelah melewati usia 40 tahun Kinerja otak manusia mengalami penurunan Sebuah studi yang dipublikasikan dari Jurnal Kedokteran Inggris memaparkan Bahwa jumlah usia sangat berpengaruh terhadap perubahan kognitif pada seseorang Dan terkadang pada kasus-kasus tertentu berakibat timbulnya penyakit Alois Alzheimer Atau kepikunan dini Atau penyakit lain dari jenis dimensia atau pikun Dan terkadang bermula pada usia dini pada pertengahan dan akhir umur 40 tahun Para peneliti mengatakan bahwa penurunan itu sangat minim Sehingga kecil kemungkinan untuk diteliti dalam kehidupan sehari-hari Dan itu telah diungkapkan dari sebuah riset obat yang menyertakan peserta berumur 3 atau 4 tahun Maka hasil riset terakhir menjadi penting karena membuktikan obat tersebut efektif sebagai penawar kepikunan Jika digunakan ketika muncul gejala-gejala penurunan kinerja kognitif Penelitian sebelumnya telah ditarik kesimpulan bahwa penurunan kinerja kognitif pada manusia Terjadi sebelum usia 60 tahun Tetapi hasil riset terakhir menunjukkan bahwa hal itu terjadi pada pertengahan usia Jadi ketika seorang berusia 40 tahun Maka pertumbuhan otaknya telah terhenti dan setelah umur ini sel-sel otak mulai rusak Tetapi tanpa penelitian dan studi yang rumit Serta dilengkapi adanya peralatan yang canggih Sangat kecil kemungkinan untuk menyadari hal tersebut Dan Al-Quran telah mengungkapkannya pada 1400 tahun silam Dan mengisyaratkan bahwa manusia ketika mencapai batas kinerja otak pada usia 40 tahun Maka akan mengalami penurunan setelah itu Lantas apa yang harus diperbuat atau dikerjakan ketika kinerja otak kita mulai menurun Seperti ketika memasuki usia 40 tahun? Sebenarnya tidak perlu ada yang dikurangi Hanya saja dengan fokus yang sudah menurun tersebut Kita harus lebih memperbesar kinerja demi kedewasaan diri Bermanfaat bagi kedekatan dengan sang pencipta Dan mempertebal kedekatan dengan antar manusia Menerapkan ilmu dan pengalaman yang telah ditimba sebanyak-banyaknya dalam kehidupan yang positif Yang lebih mengerikan pada saat usia 40 tahun Jika kehidupan kita tidak berubah ke arah yang positif Maka itu akan sulit diperbaiki Seandainya manusia di usia 40 masih bisa gemar mengerjakan kemaksiatan Berjudi dan hal negatif lainnya Maka bukan tidak mungkin akan terbawa hingga akhir hayatnya Na'udzubillah Jika begitu hanya kebaikan Allah SWT yang akan menyelamatkannya Dan ketika melewati usia 40 bukan hanya kinerja otak yang menurun Tapi tingkat kesuburan pria dan wanita juga akan menurun Maka dari beberapa penelitian Bagi mereka yang telah memasuki usia 40 Sangat riskan untuk memiliki keturunan Kecuali atas kandak Allah SWT Pekerjaan besar saat memasuki usia 40 adalah mendekatkan diri pada Allah SWT Setiap yang kita kerjakan harus bersumber dari kebaikan dan mengingat Serta mendatangkan rasa syukur pada sang pencipta Allah SWT Nah pemirsa itulah rahasia di balik usia 40 pada manusia Dimana tingkat kedewasaan semakin matang namun perkebalan otak mulai menurun Semoga dari penuturan tadi kita mendapatkan manfaat penting yang akan berguna Terutama demi menambah keimanan kita pada Allah SWT Buka mata, buka hati Pemirsa RTV di Buka mata, buka hati yang dirahmati Allah SWT Usia ini adalah masa dimana kita bisa beramal, menikmati hidup, melakukan apa saja Pokoknya sepanjang masih ada umur, maka apapun bisa kita kerjakan Tapi ingat, umur itu punya batas, usia itu punya batas Dan salah satu usia yang amat sangat diperhatikan adalah usia 40 tahun Kenapa 40 tahun? Disitulah masa seseorang disebut dewasa Ada masa anak-anak, ada masa akil balik, ada masa dewasa, dan ada masa tua Masa dewasa 40 sampai 60, masa tua itu 60, dan seterusnya Maka di usia 40 tahun ini menjadi perhatian Apa yang mesti diperhatikan? Kalau kemarin ya, 40 ke bawah ada dosa yang sering kita kerjakan Ada maksiat yang sering kita jalani, ada kesalahan yang sering kita lakukan Maka di usia dewasa ini jadilah manusia yang bertanggung jawab Orang yang usianya 40 tahun itu sudah dianggap orang yang punya kematangan Kematakan berfikir, kematangan ruhani Bahkan kalau kita melihat kematangan finansial juga orang suka menyebut Wah pokoknya batas aman 40 tahun nih Kalau 40 tahun finansial sudah bagus, insya Allah pesonanya bagus Lihat juga para nabi, para rasul itu diuntus menjadi rasul usianya 40 tahun Sebagaimana nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi rasul di usia 40 tahun Usia 40 tahun adalah usia matang bagi seseorang Mau ngapain kita ke depan? Apa yang sudah kita lakukan kemarin? Maka insya Allah di usia 40 tahun itu menjadi usia yang harus kita lebih berhati-hati